Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Gungbayo 025 So ya teman-teman, kali ini mari kita bahas buat Sign dari Sparkle Wajib sign atau ada opsi yang lain Mari kita bahas teman-teman ya, karena udah rilis juga di Hoyo Lab Selang beberapa jam atau beberapa menit dari perilisan official kit Dan ini akan ada hubungannya sama official kitnya dari Sparkle Jadi yang belum nonton official kitnya, nonton dulu official kitnya Ntar linknya gue taruh di deskripsi juga teman-teman ya Let's go Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya Gue mau ingetin aja buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya gak ketinggalan nanti ketika gaca Brutal Sparkle Karena kita akan ngadain giveaway lagi Seperti biasa, pergantian banner Buat say thanks gue ke kalian juga Akan ada 10 supply pass yang akan dibagikan Kalau kalian beruntung Jadi jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi Dan nonton ketika live streaming Karena hadiahnya akan di rolling secara acak Buat kalian yang nonton live streaming Pakai night mode Dan juga akan ada 1 dashmate spesial Bertema Sparkle Buat kalian yang beruntung malam itu nanti teman-teman ya Jadi jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi Dan lanjut nonton videonya Let's go Oke teman-teman, udah ada di Hoyolab Ntar yang mau baca sendiri juga seperti biasa Linknya gue taruh di deskripsi Preview Litecon edisi 2 Orkli Eskapade Lightcon dari Sparkle ya Signature Lightconnya si Sparkle Kalau dari artnya sih ya Di sini Sparkle lucu sekali ya Tapi jangan tertipu teman-teman Karena Sparkle memiliki 1000 aja Hashtag Sparkle Anjing Oke, kita langsung bahas aja buat basic statusnya Di level 80 Dia kayaknya fokusnya di HP ya HPnya gede banget teman-teman Sampai 1164 ATK 529 Defend-nya 463 Kalau kita bandingin sama bintang 5 yang lain Sebenernya sama persis ya Si bro-nya juga statusnya sama Untuk HP ATK DEFEND Untuk si Ruan Mei juga Oke, Ruan Mei Defend-nya balance ya Tapi kalau yang ini lebih ke HP Tapi ya tipis-tipis sih guys ya Sebelum kita bahas untuk efek Liteconnya Kita bahas dulu untuk yang di Red Up Pertama ada Planetary Randevose Yang kedua ada Under the Blue Sky Yang ketiga ada Genius Repose Menurut gue yang bagus ya Untungnya ada satu lah minimal Planetary Randevose ya Karena dia buat Harmony Dan Sparkle juga Path-nya Harmony kan Dan ini bagus teman-teman ya Planetary Randevose Ini sebenarnya Litecon yang Cocok banget buat kalian yang main Mono Elemen Dan si Sparkle itu juga cocok banget Buat main Mono Quantum ya Bahkan dari kit-nya sendiri juga ada yang Mengedepankan atau kalau mau maksimal banget Unitnya harus main dengan banyak unit Quantum Jadi ya ini bagus Karena bisa meningkatkan damage yang tipenya sama dengan pengguna Untuk S1-nya 12% ini bagus banget ya Lumayan lah At least bisa lah Kalian pakai buat tim Mono Elemen ya Yang kedua ada Under the Blue Sky Jujur aja yang modelan begini sih Gue B aja ya Dibilang bagus banget juga enggak Soalnya ya harus ada ngebunuh musuh dulu teman-teman ya Bisa meningkatkan attack dan juga meningkatkan crit rate Ya ini bagus aja lah Bagus aja Yang ketiga ada Genius Repose Ini buat Erudition ya Ini mirip-mirip sama Under the Blue Sky Cuman bedanya meningkatinnya attack sama crit damage Setelah mengalahkan target musuh Ya si yang gak pernah salah sih ya Cuman aktifasi crit damage-nya Memang harus dari ngekill musuh dulu Lumayan lah B aja lah Oke kita bahas buat Efek dari Light Consign-nya si Sparkle ya Efek pertama langsung meningkatkan 32% crit damage pengguna Jadi ini berarti fix ya Udah jelas banget Kenapa meningkatin crit damage ya Berarti scaling dari buff-nya si Sparkle Ada yang dari crit damage Kemungkinan besar ya peningkatan crit damage-nya Berarti mekanismenya mirip sama bro-nya ya Scaling dari crit damage-nya si Sparkle Which is ya sangat bagus ya Berarti dapat tambahan crit damage dari LC Setidaknya kalian tidak harus dari full relic temen-temen ya Untuk status crit damage-nya si Sparkle kalian nanti Selanjutnya saat pertempuran dimulai Pengguna akan memperoleh mesh selama 3 giliran Saat pengguna memiliki mesh Akan meningkatkan 10% crit rate dan 28% crit damage Rekan tim pengguna ini gede temen-temen ya Lumayan banget temen-temen ya Ningkatin 10% crit rate dan 28% crit damage Itu buff-nya dia berarti dari LC temen-temen ya Dan juga untuk setiap 1 point skill yang dipulihkan pengguna Akan memperoleh 1 lapis radiant flame Dan point skill yang melebihi batas juga akan masuk dalam perhitungan Setelah jumlah radiant flame mencapai 4 lapis Semua radiant flame akan dihapus Dan pengguna akan memperoleh mesh selama 4 giliran Jadi intinya Kalau kalian mesh-nya mau 100% aktif Harus sering recover SP Dan ini santai aja Karena dari Sparkle pun Kit-nya dari ulti itu juga recover SP temen-temen ya Dan juga ini durasinya cukup panjang ya Dari awal masuk dapet 3 giliran Kalau udah kekumpul 4 radiant flame-nya Sampai 4 giliran Menurut gue bukan problem yang gimana banget Jadi harusnya 10% crit rate dan 28% crit damage Gampang banget selalu aktif temen-temen Kalau kalian pakein di Sparkle ya Recover SP bukan masalah besar buat Sparkle harusnya guys Mantep banget nih berarti si Sparkle ya Berarti efek LC-nya itu bisa ningkatin 10% CR 28% crit damage plus Penambahan 32% crit damage Itu juga mempengaruhi buff crit damage dari kit-nya Sparkle Ini ya bagus sih temen-temen ya Nambahin CR, nambahin CDM Jadi buat kalian yang mungkin Gacha relic-nya agak Walalala gitu ya Ini bisa membantu sih temen-temen ya 10% CR 28% CDM Plus 32% CDM Yang nanti di-scaling sama kit-nya Sparkle Itu bagus banget berarti ya Jadi fokus LC-nya ya Yang ngebuff ya Ngebuffnya juga CR-CDM Jadi keliatan banget kayaknya ini si Sparkle emang fokusnya support unit-unit yang main critical ya Buat unit-unit yang gak main critical ya Berarti efeknya gak sebagus itu ya Karena emang fokusnya si Sparkle Critical-critical ya Jing Liu, Daniel, Blade, dan Sele Banyak lah karakter yang main critical ya Kalau kalian fokusnya main DOT Gue rasa Sparkle gak perlu-perlu banget sih ya Emang fokus unitnya ya main critical aja guys Oke karena bintang 5 emang gak banyak Buat LC Harmony kita langsung masuk ke opti F2P Alias bintang 4 Menurut gue yang pertama Kalian bisa pake planetary random boost Ini easy pick Buat kalian yang memang main mono quantum ya Kalau gak main mono quantum Jangan pake ini efeknya yang kagak ada Karena cuma berlaku Peningkatan damage-nya kepada unit Yang sama tipenya dengan pengguna Jadi harus sama-sama quantum Baru masuk efeknya temen-temen ya Di S5 bisa sampe 24% damage increase Lumayan Yang kedua gue kira dance-dance-dance juga Salah satu LC yang bisa kalian pake Cukup universal Gak sih ulti Advance forward 16% Di S1 S5 nya advance forward 24% Lumayan banget Yang keempat BP Kalau BP sendiri sih menurut gue Salah satu LC Harmony yang paling universal ya Karena efeknya bagus semua Pasti masuk ke unit kalian Cuman PR-nya ya Either Dapat attack Either dapet create damage Either dapet energy regen Dan itu gak bisa dipilih ya Random Bakal digilir terus temen-temen Untuk sisanya menurut gue Masih bisa dipake Karena memang Harmony cukup universal ya Kayak Dreamville yang baru Ini bisa kalian pake Tergantung sama Damage tertinggi dari DPS kalian Serangannya dari basic attack Skill atau ulti Terus pass and future juga lumayan Cuman PR-nya ya Itu lagi ya Karena harus tepat Langsung dari yang setelah Menggunakan skill Dan lagi-lagi Kalau skill-nya sparkle mirip banget Sama bro-nya Ya ini easy pick juga Cuman karena kita belum tau Gue gak bisa ngasih saran Pake ini dulu temen-temen ya Tapi intinya Roster light cone Harmony sekarang Yang bisa dipake ke sparkle Itu cukup banyak temen-temen ya Tapi Ya memang Kalau kalian mau lebih mudah Dari segi build Terutama CDM-nya Ya Kayak LC-san Karena LC-san ingatinnya Create damage temen-temen ya Jadi gitu aja videonya temen-temen Gimana menurut kalian Buat LC-nya sparkle Wajib ambil atau enggak Kalau menurut gue Kayaknya tergantung dari kalian ya LC-nya bagus Pake banget ya Ningkatin create rate Create damage Tambah proporsi create damage Dari sparkle kalian juga Tapi ya mahal Tapi apakah efeknya sebagus itu Ya ini harus dicoba dulu temen-temen ya Tapi sih kalau ngeliat Ningkatin create rate Sama create damage Gue rasa banyak yang butuh sih ya Apalagi yang gacha reliknya Agak busuk temen-temen Oke jadi itu aja videonya Buat LC-san sparkle Gimana menurut kalian Coba kalian komen di bawah Mau ambil atau enggak Kalau gue sih kayaknya Ya gue usaha Ngambil karakternya aja sih Kalau LC-nya kayaknya Gue masih bisa pake yang lain Kalau gue Tapi kalau kalian gimana Komen di bawah Thank you guys for watching Silahkan di like Kalau suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye